Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat Tetap semangat walaupun belajar di rumah Pada pembelajaran kita ini Kita akan belajar tema 5 Yaitu pengalamanku dengan tema pengalamanku di rumah Pada pembelajaran 2 ini Kompetensi yang akan kita capai adalah Pengamalan sila pertama Pancasila di rumah Dan yang kedua kita akan belajar tentang Mengidentifikasikan ungkapan perminta maafan Kalian siapkan buku kalian Kalian siapkan alat tulis kalian Kalian simak baik-baik menjelaskan yang buku guru berikan Anak-anakku Sudahkah kalian hari ini melaksanakan Sholat 5 waktu secara lengkap? Sudahkah kalian mengaji hari ini? Sudahkah kalian mengucapkan rasa syukur kepada Allah Terhadap nikmat-nikmat yang telah kita rasakan? Sudahkah kita berdoa sebelum dan sesudah makan? Sebagai anak yang soleh-soleha Pastinya kalian semua telah melaksanakannya dengan baik Nah Semua aktivitas yang berkaitan dengan Allah atau Tuhan Itu sesuai dengan sila keberapa anak-anak? Ya Sila pertama Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Siapakah yang masih ingat dengan lambang sila pertama? Pastinya kalian semua sudah ingat Yaitu Lambang sila pertama adalah Bintang Anak-anak Selain aktivitas yang telah buku guru sebutkan tadi Maka berikut pengamalan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila Yaitu Satu Bersikap jujur Dua Beribadah sesuai agama yang dianud Yang ketiga Menghormati dan menaati kedua orang tua Yang keempat Selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya Anak-anak pernahkah kalian bersikap tidak jujur? Baik itu kepada orang tua kalian atau kepada teman kalian? Nah Ketika kalian bersikap tidak jujur Maka Kalian harus meminta maaf Perminta maafan harus diucapkan dengan santun Tujuannya Yaitu agar orang yang mendengarkannya Dapat menerima permohonan maaf kalian Kalian dapat menanggapinya dengan Ucapan Terima kasih Perhatikan percakapan berikut sebagai contoh perminta maafan yang santun dan cara membalas permintaan maaf Ayah Benny meminta maaf Meminta maaf tentang apa? Karena Benny kurang hati-hati Ya nak Ayah maafkan Benny lain kali harus hati-hati ya Ya ayah Ayo main kuda-kudaan lagi Aku ingin menjadi anak kuda lagi Baiklah jagoanku Anak-anak Setelah mendengarkan penjelasan yang bu guru berikan tadi Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita telah belajar tentang Pengamalan silap pertama Pancasila di rumah Dan Mengidentifikasikan Ungkapan permintaan maaf Tugas kalian sekarang adalah kerjakan Bupena 2C halaman 10 Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya